Intro Halo sahabat semua dimanapun anda berada Jumpa lagi pagi hari menjelang siang ini bersama Mas Kumitir Dan pagi hari ini di seputaran rumah Varel Prayoga Seperti biasa saya akan memberikan informasi terbaru Terkait perkembangan pembangunan gudang Batako milik Varel Prayoga Seperti yang sahabat lihat kemarin sore ini hujan deras di daerah sini Dan pagi hari ini cuaca sangat cerah sekali cenderung panas Dan kita lihat tanah-tanah di sini yang kemarin diuruk ya dengan beberapa dam truk Ya cukup banyak sekitar 10 kali pengurukan ini terlihat tanahnya makin padat Dan ini proses pengecoran yang kemarin sore bersama dengan hujan turun Ini kelihatan sudah kering jadi sudah bisa diinjak tapi harus hati-hati Sementara itu mas-mas tukang ini setelah mengerjakan ini langsung menyambung Untuk membuat lantai dasar secara keseluruhan di gudang Batako ini Nah lantai yang di depan ini yang langsung memanjang itu masih basah Karena baru tadi pagi dilakukan pengecoran Jadi istilah di sini namanya ngerabat untuk membuat lantai dasar dengan agak kasar Karena memang ini dikhususkan untuk peletakan Batako Dan untuk mengatasi keretakan maka oleh mas tukang dibuat dengan ketebalan 7 cm Sementara itu kalau kita lihat secara keseluruhan Jadi ruas dari gudang Batako ini adalah panjang 12 meter dan lebarnya 5 meter Serta ketinggiannya ini 35 cm Dan untuk melanjutkan proses ngerabat lantai ini Ini mas-mas tukang ini mencampur pasir halus dengan pasir kasar Kemudian diberikan semen dengan ukuran tertentu Dan ini mas tukang ini sudah tahu ukurannya Dan kelihatannya desain dari gudang Batako ini sangat bagus Dan ya kalau di daerah Banyuangi ini sangat memang sangat bagus ya Sangat mewah ya mudah-mudahan nanti Parel menjadi makin senang berada di sini Sambil melihat proses pembuatan Batako Dan sepertinya Pak Joko memang memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di sini Untuk bisa bekerja di sini dan memberikan hasil yang lumayan untuk kehidupannya Artinya Pak Joko ini banyak memberikan pertolongan kepada tetangga semua Terutama yang muda-muda ini untuk bisa bekerja di sini Bahkan kemungkinan besar nanti untuk pembuatan Batako juga akan melibatkan orang-orang di sekitar sini Tetangga sini karena memang di sini banyak pemuda-pemuda Sehingga nanti bisa bermanfaat dan memberikan hasil yang maksimal untuk dirinya sendiri dan keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selama proses ngerabat lantai ini Dari tadi saya belum melihat mas makrof Ya kemana ini mas makrofnya Terima kasih telah menonton! baik sahabat ternyata informasi dari istrinya Mas Maruf ini lagi mencari rumput-rumputan untuk pakan kambing dan sapi yang ada di belakang itu selamat menikmati terima kasih dan kemungkinan besar proses merabat lantai ini mungkin siang ini sudah selesai ya tinggal nanti menunggu proses selanjutnya yaitu penghalusan apakah nanti langsung dikasih aji atau tidak ini tergantung dari Mas Maruf yang jelas untuk semen ini sudah tersedia ya masih ada ada empat sak lagi apakah dimanfaatkan untuk proses selanjutnya atau tidak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sementara selamat menikmati kandang kambing dan kandang sapi terlihat kambingnya masih mengembik terus kelihatannya lapar yang menunggu Mas Maruf datang membawa rumput-rumputan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye